Hai brownies! Selamat datang kembali di channelku Hari ini aku bawa review produk Yang pasti kalian suka banget Karena aku juga suka banget Produk ini baru Di awal tahun 2016 Dan ini sangat nge-hip Apakah itu? Produk terbaru dari Misha Bekerja sama dengan lain Yay! Magic Tushion Brown Sempat bingung juga Karena Magic Tushion itu ada dua Ada yang Sally, ada yang Brown Yang Sally itu kata seller Untuk kulit yang kering Sedangkan Brown ini Untuk semua jenis kulit Kalau Sally itu lebih moisture Jadi lebih glowing hasilnya Kalau yang Brown ini Lebih ke arah matte Sebenernya aku kulitnya agak kering kan Kalau secara produk aku harusnya pilih yang Sally Cuman aku suka banget sebrown Dia tuh lucu banget Lukanya poker face gitu kan Jadi aku bener-bener Kecewa banget sebenernya packagingnya Udah kayak gini Udah penyok-penyok Padahal pengen dipajang Tuh kan packagingnya lucu Ini mau penyok-penyok Magic Tushion ini ada SPFnya 50 plus PA++++ Terus Made in Korea Terus ingredientsnya Ga ada paraben Udah dibaca Jadi mari kita buka Aku ambil shade yang nomor 21 Yang paling penting Taraaa Dalamnya ada 3 Ada refill packnya 2 Ya lumayan lah ya untuk harga segitu Kita dapet 3 isi Which is bisa dipake Untuk beberapa bulan Kalau memang cocok ini worth it banget Tapi kalau emang gak cocok ya Kita bisa jual Bye bye packaging udah penyok-penyok Tadinya mau dipajang Buang aja Ini dia Dicuang aja Cuma sebenernya agak kecewa sama packagingnya Ini plastik-plastik gitu Bentuknya kayak plastik Plastik murahan ya Kalau aku boleh bilang Soalnya Dari samping aja Kalian bisa liat tuh Keliatan dalemannya Jadi dia gak nge-clap Bener-bener nge-clap Wuhuu Ada gacanya lah Tadaaa Sponsenya Sponsenya tuh Sama kayak punya etude house Lembut banget Teksturnya sama Dan Gimana nih Curu Ternyata senang banget Akhirnya bisa pegang Cation ini Cation fenomenal ini Tapi agak sedikit kecewa Karena packagingnya agak cheap gitu loh Agak murahan Kayak plastik-plastik gitu Lebih bagus dari fashion punya packaging Cuma kaya selaya ini brown gitu loh Kepar sih Aku belum pernah kecewa ya Sama produknya Misha Mereka tuh bagus-bagus banget Terus harganya juga Ya Worth the price lah Kualitasnya Oh susah Buka kacanya ya Buka isinya dulu Wihuuu Wani Ya di dalamnya seperti kacin pada umum ya Seperti ini Betul banget tuh Disini ya Seperti pada umumnya aja Wani Ini warna yang aku ambil itu light beige Nomor pertama Jadi mari kita coba aja di muka ya Jadi mari kita coba aja di muka ya Muka kisah dulu Buat biar bisa bandingin Biar punya packaging Ya ini dia sudah pakai setengah Sebelah sini udah pakai Sebelah sini belum So far sih menurutu coveragenya oke Bisa menutupi dark circle lumayan Terus bisa menutupi redness Oke lah Finishingnya Ya made Cuman gak Gak bener-bener made Masih keliatan glowing kan Masih keliatan Dewi-dewi ala-ala koreanya tuh Masih keliatan Jadi Ya satin finish kali ya Pasti aku suka banget Karena ini natural Di kulit aku masuk warnanya Dan bener-bener blend in gitu Jadi Bener-bener keliatan Gak pakai apa-apa Bagus Good job Brown Yeay aku udah siap-siap mau pergi Sekarang Aku mau kasih tau first impression aku dulu Terhadap produk ini Magic Cushion Brown Misha Menurut aku itu Pertama coveragenya oke Gak Saat ini sih belum cakey ya Tapi kita gak tau nanti Pokoknya saat ini first impressionnya adalah Oke Coverage oke Yang kedua Packagingnya lucu It's brown Walaupun kualitasnya kurang maksimal Terus yang ketiga Wanginya enak Gak ada bau-bau aneh gitu As always Misha Terus yang keempat You got 3 Cushions Inside the box So it will be worth it For the price of course Dan ini first impression yang aku bisa kasih Untuk Pagi ini Dan aku sekarang mau pergi Nanti Malam aku pulang Aku akan review lagi Oke Hello brownies Sudah sampai dirumah Kira-kira udah ada tujuh jaman aku pake brown Misha Brown Misha Brown Magic Cushion Sekarang aku mau review keadaan wajahku Aduh maaf ya udah lepek banget Aku zoom ya Mukanya udah minyakan gitu Udah capek udah kotor Tapi so far coveragenya masih bagus banget Gimana? Masih oke ya Misha X Line Friends Brown Magic Cushion ini Lumayan banget Worth it banget Worth the price Karena Selain karena coveragenya bagus Udah tujuh jam lebih Masih bisa ngecover Terus Digesek-gesek gini Dia gak nempel Dia gak left stain di kulit Ataupun di baju So Bagus banget Terus yang kedua Yang aku nilai adalah Untuk Brown series ini Dia kan untuk kulit normal Sedangkan kulit aku tuh kering sebenarnya Tapi di aku gak bikin kulit aku berminyak Gak bikin kulit aku kering Gak bikin kulit aku cakey Atau greasy gitu Enggak Jadi dia normal-normal aja Minyak atau sebum yang ada di muka aku ini juga adalah Dalam kadar yang normal Jadi Dua jempol deh Buat oil controlnya Kesimpulannya Menurutku Menurutku Mischa Life Friends Cushion ini Worth the price Worth for every penny Ini lucu banget men Dari tadi Ini masih kayak Brown Ini bisa buat show off kemana-mana ini Travel friendly banget Wanginya enak Wanginya enak Dia gak lengket di kulit Dia punya Finishing satin Jadi gak matte juga Gak dewy juga Enggak Tapi dia Ya glowing gitu Tapi gak berlebihan Terus aku suka juga Hmm Dia ada SPF 50 nya Jadi bisa sekalian sunblock juga gitu Tuh Overall aku mau kasih rating 8,8 dari 10 Nah loh Yes This is a very good product So this is very worth to try Jadi kalo misalnya Ada yang emang Pengen nyari Cushion Boleh dicoba Karena menurutku It's a great product Okay that's all my review Terhadap Misscha Brown Magic Cushion Ah Rasanya capek sih Udah seharian Puter-puter dan Bekerja Sekarang aku mau Mandi See you at next video Jangan lupa komen Kalian suka gak sih Sama seri lain ini Aku tuh suka banget Terus Jangan lupa subscribe juga And see you at next video Bye bye